Hina Kelana Bab 30 Gak Hu Jin menguji ilmu pedang Leng Ho U Tiong Se Telah melemparkan semua mangkuk piring ke dalam jurang Saat itu Leng Ho U Tiong telah angkat sepotong batu dan hendak dilemparkan pula Tapi demi mendengar ucapan liok Tai Ye U itu Mendadak ia menghela nafas panjang sambil membuang batu itu Ia pegang kedua tangan Tai Ye U dan berkata Maaf, laksute, perasaanku sendiri yang merasa kesal dan tiada sangkut paut dengan dirimu Tai Ye U merasa lengga Katanya, biarlah ku pulang untuk mengambilkan daharan lagi Tidak, tidak perlu, kata Leng Ho U Tiong Selama beberapa hari ini aku memang tidak nafsu makan Tai Ye U melihat daharan kemarin masih utuh, sedikitpun belum termakan Ia menjadi khawatir Katanya, Toa Suko, kemarin kau pun tidak makan apa-apa ya Tak apa-apa, memang beberapa hari ini aku tidak nafsu makan Sahut Leng Ho U Tiong sambil memaksakan tertawa Tai Ye U tidak berani banyak omong lagi Kemudian ia mohon diri buat pulang Besoknya sebelum matahari termenam dia sudah datang membawakan daharan Pikirnya, hari ini telah ku bawakan satu poci arak dan menambangi dua macam sayuran enak Betapapun aku harus memujuk Toa Suko supaya makan sedikit banyak Setiba di dalam gua, dilihatnya Leng Ho U Tiong berbaring di atas batu besar itu dengan muka pucat dan kurus Agak terkejut ia Segera katanya, Toa Suko, coba lihatlah apakah ini berbareng Ia terus angkat botol arak dan membuka sumbatnya Maka keluarlah bau arak yang harum Kegemaran Leng Ho U Tiong memang adalah minum arak Cepat ia terima botol arak itu terus ditenggaknya sekaligus hingga setengah botol Eh, tidak jeleklah arak ini pujinya Tai Ye U sangat senang Segera ia ambil mangkuk dan berkata, biar kuisikan nasi untukmu Tidak, tidak perlu Aku tidak ingin makan, kata Leng Ho U Tiong sambil goyang tangan Semangkuk saja, ujar Tai Ye U, lalu mangkuk itu diisi nasi dengan penuh Melihat maksud baiknya itu terpaksa Leng Ho U Tiong menjawab Baiklah, habis minum arak barulah ku makan nasinya Namun semangkuk nasi itu sampai akhirnya tetap tak dimakan oleh Leng Ho U Tiong Ketika besoknya Tai Ye U datang lagi, ia melihat semangkuk nasi itu masih tetap tertaruh di atas meja batu Sedangkan Sang Toa Suko masih tidur Dilihatnya kedua pipi Leng Ho U Tiong rada merah Ia coba merabadahinya, rasanya panas seperti dibakar Hi, Toa Suko, kau sakit tanyanya khawatir Tiba-tiba Leng Ho U Tiong berseru, arak, arak, mana arak? Aku mau minum arak walaupun Leng Ho U Tiong telah membawakan arak lagi Tapi ia tidak berani memberinya, ia hanya menuangkan semangkuk air dan disodorkan padanya Sekaligus Leng Ho U Tiong menghabiskan semangkuk air itu lalu berseru, arak bagus, arak enak habis itu Lalu ia menjatuhkan diri pula di atas batu sambil terus menggumam, arak bagus, arak bagus melihat sakitnya tidak enteng Tai Ye U menjadi khawatir Selakanya pagi tadi guru dan ibu gurunya kebetulan turun gunung karena ada urusan penting Cepat ia berlari pulang untuk menyampaikan hal itu kepada Lo Tek Nau dan saudara-saudara seperguruan yang lain Walaupun gak putkun telah melarang para muridnya naik ke atas puncak Kecuali orang yang ditugaskan mengantar langsung untuk Leng Ho U Tiong Tapi sekarang Sang Toa Suko dalam keadaan sakit Kalau cuma pergi menjenguknya rasanya juga tidak melanggar larangan itu Namun demikian, para murid Ho Asan Pei itu pun tidak berani naik ke atas puncak semua Lebih dulu Lo Tek Nau dan Mima Ho At Besoknya si Ta Ichu dan Ko Kin Beng dan kemudian bergilir pula yang lain Pada hari pertama itu juga Liok Tai Ye U telah memberitahukan hal sakitnya Toa Suko kepada Gak Leng Sian Serta para saudara seperguruan akan pergi menjenguknya secara berkelompok-kelompok Rupanya waktu itu rasa Dong Kol Gak Leng Sian masih belum hilang Ia berkata, luwekang Toa Suko sangat tinggi, mana bisa dia jatuh sakit Huh, aku tidak mau ditipu, penyakit Leng Ho U Tiong itu benar-benar rada berat Berturut-turut empat hari empat malam ia terus tak sadarkan diri Berulang-ulang Liok Tai Ye U memohon dengan sangat kepada Leng Sian agar sedi naik ke atas puncak untuk menjenguk Sang Toa Suko Untuk mana hampir-hampir saja ia berlutut kepada si Nona Melihat kesungguhan Liok Tai Ye U, akhirnya Leng Sian menjadi khawatir juga Segera ia naik ke atas bersama Tai Ye U Dilihatnya muka Leng Ho U Tiong kurus celung, janggutnya tak terawat, sedikit pun tidak ganteng seperti biasanya Leng Sian merasa menyesal, ia mendekati Leng Ho U Tiong dan memanggilnya dengan suara halus Toa Suko, aku datang menjenguk kau, hendaklah kau jangan marah lagi Tapi Leng Ho U Tiong seperti orang linglung, matanya terbelalak lebar dan seperti bingung memandangi si Nona Seakan-akan sudah tidak kenal lagi padanya Toa Suko, aku inilah Mengapa kau tidak guberis padaku seru Leng Sian pula Namun Leng Ho U Tiong tetap termangu-mangu saja Lewat agak lama akhirnya ia tertidur Sampai kemudian Tai Ye U dan Leng Sian pulang dia masih tetap belum mendusin Sakit Leng Ho U Tiong itu terus berlangsung hingga lebih sebulan Akhirnya sembuh juga dengan perlahan-lahan Selama lebih sebulan itu Leng Sian telah datang menjenguknya tiga kali Waktu datang untuk kedua kalinya, pikiran Leng Ho U Tiong sudah sadar dan merasa sangat senang demi melihat si Nona Ketika datang untuk ketiga kalinya, Leng Sian telah membawakan beberapa potong penganan kesukaan Sento Asuko Waktu itu Leng Ho U Tiong sudah kuat berduduk, dia telah makan penganan yang dibawakan itu Tapi habis itu untuk seterusnya Leng Sian tidak pernah datang lagi Sesudah bisa berbangkit dan kuat berjalan, setiap hari Leng Ho U Tiong suka menantikan kedatangan Seng Sumo Ai di tepi tebing Akan tetapi setiap kali yang terdengar bukanlah suara tindakan Seng Sumo Ai-nya yang lincah itu Sebaliknya yang muncul adalah Leng O Tiong dengan langkahnya yang cepat Petang itu kembali Leng Ho U Tiong duduk termenung di tepi tebing dan memandang ke bawah Tiba-tiba dilihatnya dua sosok bayangan orang sedang mendatangi dengan cepat luar biasa Yang berjalan di depan adalah seorang wanita Sesudah dekat, kiranya adalah guru dan ibu gurunya Saking girangnya ia sampai berjengkrak dan berseru, suhu Sumo Ai-nya sekejap saja gak putkun dan istrinya sudah melompat ke atas tebing puncak tertinggi itu Tangan gah hujin menjenjing sebuah keranjang nasi Menurut peraturan Hoa Sanpe yang sudah turun temurun Setiap murid yang dihukum kurung merenungkan dosanya di atas puncak gunung itu Murid-murid yang lain dilarang naik ke situ untuk bicara padanya Siapa aduga sekarang gak putkun dan istrinya malah datang sendiri untuk menjenguknya Sudah tentu girang Leng Ho U Tiong tak terhingga Cepat ia berlutut dan menyembah Serunya sambil merangkul kedua kaki Sengguru Oh, Suhu, Sunio Sungguh murid sangat rindu kepada kalian gak putkun cukup kenal watak muridnya yang berperasaan lembut Sebelum datang dia sudah mencari tahu apa sebabnya Leng Ho U Tiong jatuh sakit Walaupun murid-muridnya tidak ada yang mengaku terus terang Tapi dari kata-kata mereka telah dapat diduga pangkal penyakitnya adalah karena lengsian Waktu dia tanya putrinya itu, dari jawabannya yang tergagap-gagap dan mencurigakan itu ia menjadi lebih jelas duduknya perkara Sekarang dilihatnya luapan perasaan Leng Ho U Tiong seperti anak kecil itu Meski sudah tinggal setengah tahun di puncak terpencil itu toh wataknya masih belum berubah Maka dengan kurang senang ia telah menengus Gak hujin yang segera membangunkan Leng Ho U Tiong Dipandangnya sejenak anak murid kesayangan itu Ia menjadi terharu dan kasihan demi melihat air muka Leng Ho U Tiong yang pucat dan kurus itu Tanyanya dengan suara halus, anak Tiong, aku dan Suhu baru saja pulang dari Kuhan GWA Katanya kau telah sakit, apakah sekarang sudah baik? Dada Leng Ho U Tiong terasa panas dan air matuh hampir-hampir mengucur keluar Sahutnya, sekarang sudah baik Suhu dan Sun Yoh tentu sangat capek dari perjalanan jauh dan baru pulang Sudah lantas datang menjenguk murid Sampai di sini tak tertahankan lagi guncangan perasaannya Bicaranya menjadi parau dan tergagap Cepat ia berpaling untuk mengusap air matanya yang akan menepes Dari dalam keranjang nasi Gak hujin mengeluarkan semangkuk kuah jinsom yang masih hangat-hangat Katanya, ini adalah kuah jinsom yang ku bawa dari Kuhan GWA Akan bermanfaat bagi kesehatanmu, lekas kau minum Sungguh terharu dan sangat berterima kasih Bila Leng Ho U Tiong ingat bahwa sepulangnya dari perjalanan jauh Pertama-tama sang guru dan ibu guru sudah lantas menjenguknya dengan membawakan kuah jinsom Dengan tangan rada gemetar ia terima mangkuk itu Melihat tangan murid kesayangan itu gemetar, Gak hujin bermaksud menyuapnya Tapi Leng Ho U Tiong sudah lantas menyeruput habis kuah jinsom itu Lalu mengucapkan terima kasih Gak putkun coba pegang na di tangan Leng Ho U Tiong Setelah diperiksa sejenak, dalam hal mewetang ia merasa muridnya itu malahan mundur daripada dahulu Ia semakin kurang senang Katanya, sakitnya sudah sembuh Hanya saja Tiong Ji, selama beberapa bulan tinggal di sini sebenarnya apa yang kau kerjakan? Mengapa luwekangmu tidak maju? Sebaliknya malah mundur ia Mohon suhu dan sunyo mengampuni Sahut Leng Ho U Tiong sambil menyembah Anak Tiong baru saja sakit dan kesehatannya belum lagi pulih Dengan sendirinya tenaga dalamnya tentu lebih lemah daripada dulu Memangnya kau mengharapkan dia semakin sakit semakin kuat luwekangnya Ujar Gah Hujain dengan tersenyum Yang ku periksa adalah luwekangnya dan bukan lemah dan kuat badannya Kata Gak putkun Luwekang golongan kita berbeda dengan golongan lain Asal giat berlatih Sekalipun di waktu tidur juga terus maju tiada hentinya Tiong Ji sudah belasan tahun belajar luwekang Jika badannya tidak terluka Seharusnya tidak sampai jatuh sakit Pendek kata adalah karena dia tak dapat menguasai perasaan dan nafsu Makanya luwekangnya tiada kemajuan Gak Hujain tahu apa yang dikatakan Seng suami memang tidak salah Segera ia berkata kepada Leng Ho U Tiong Anak Tiong, suhumu sering memperingatkan padamu agar kau diat belajar Kau dikurung di atas puncak sini untuk berlatih sendiri sebenarnya bukanlah dihukum benar-benar Tapi maksudnya agar supaya kau tidak diganggu oleh urusan-urusan lain Agar di dalam setahun ini baik luwekang maupun ilmu pedangmu dapat maju dengan pesat Tak tersangka, tak tersangka Leng Ho U Tiong sangat malu dan gugup Cepat ia menjawab Ya, murid sudah insaf akan kesalahannya Sejak kini tentu akan belajar dengan sungguh-sungguh Lalu Gak Putkun berkata pula Banyak sekali perubahan dan pergolakan di dunia persilatan Akhir-akhir ini aku dan ibu gurumu telah menjelajahi berbagai tempat Dan melihat banyak sekali bibit-bibit bencana yang sukar di basmi Lekas tentu akan mendatangkan malapetaka hebat Sungguh hatiku merasa tidak tenteram sekali Kau adalah muridku yang pertama Aku dan ibu gurumu menaruh harapan sebesar-besarnya atas dirimu Semoga telah kau dapat membagi beban kesukaran kami Demi perkembangan dan kejayaan hoa sampai kita Tapi kau lebih suka terlibat dalam urusan muda-mudi Tidak pikirkan kemajuan Sungguh membuat kami sangat kecewa Melihat wajah sang guru yang burung itu Lengho Utiong tambah gugup Lekas-lekas ia menyembah pula dan minta ampun Ya, murid benar-benar bersalah besar Sehingga mengecewakan harapan suhu dan sunio Gak Putkun membangunkannya Katanya dengan tersenyum Jika kau sudah insaf akan kesalahanmu Maka legalah hatiku Biarlah setengah bulan lagi aku akan datang pula Untuk menguji ilmu pedangmu Habis berkata segera ia putar tubuh Hendak pulang Suhu, ada suatu hal Seru Lengho Utiong Ia bermaksud melaporkan tentang ukiran di dinding gua belakang yang dilihatnya itu Namun Gak Putkun telah mengebaskan tangannya terus turun ke bawah Dalam setengah bulan ini kau harus giat belajar Demikian Gak Hu Jing memberi pesan Hal ini menyangkut kepentingan hidupmu di masa depan Janganlah sekali-kali kau lelai Baik, sunio Mestinya dia hendak melaporkan pula tentang ukiran di dinding itu Tapi Gak Hu Jing sudah lantas menuding-nuding Gak Putkun Lalu menggoyang-goyangkan tangannya dengan tersenyum Habis itu ia lantas menyusul ke arah seng suami Sesudah berada sendirian, diam-diam Lengho Utiong berpikir Mengapa ibu guru bilang berhasil tidaknya latihanku akan menyangkut kepentingan hidupku di masa depan? Sebab apa pula ibu guru memberi pesannya itu padaku di belakang suhu? Jangan-jangan, jangan-jangan Tiba-tiba hatinya berdebar-debar dan mukanya merah Ia tidak berani memikir lebih mendalam lagi hal ini Dalam hati kecilnya timbul suatu harapan Jangan-jangan suhu dan sunio mengetahui sakitku ini adalah lantaran siau sumo ai Maka mereka akan menjodohkan siau sumo ai kepadaku? Cuma mulai sekarang aku harus giat belajar Baik lewekang maupun ilmu pedang Semuanya aku harus dapat mewariskan ajaran suhu Agaknya suhu tidak enak bicara terang-terangan padaku Tapi sunio anggap aku sebagai anak kandung Diam-diam beliau telah memberi pesan padaku Kalau tidak, urusan apakah yang menyangkut kepentingan hidupku di masa depan Berpikir sampai di sini Seketika semangatnya terbangkit Ia angkat pedang terus memainkan Beberapa kali ilmu pedang yang paling tinggi ajaran suhunya Akan tetapi ukiran-ukiran di dinding gua belakang itu Sudah melekat dalam pada benaknya Tak peduli dia memainkan jurus apa Dengan sendirinya dalam benaknya lantas timbul Macam-macam kera untuk mengalahkannya itu Ia berhenti bermain Pikirnya tentang ukiran-ukiran itu Aku belum sempat bicara kepada guru dan ibu guru Setengah bulan lagi bila beliau-beliau datang pula Setelah diperiksa tentu macam-macam tanda tanya akan terpecahkan Begitulah Walaupun kata-kata Gak Hu Jing itu telah membangkitkan semangatnya Tapi seharian itu latihannya ternyata tiada banyak kemajuan Sebaliknya perasaannya bergolak malah dan berpikir Guru dan ibu guru hendak menjodohkan siow sumu alaipadaku Entah dia sendiri suka rela atau tidak Jika aku benar-benar bisa menjadi suami istri dengan dia Entah dia dapat melupakan Lim Sute tidak Padahal Lim Sute yang baru masuk perguruan dan minta petunjuk ilmu pedangnya padanya Suka mengawani dia sekadar menghilangkan rasa kesal Kedua orang toh tidak saling mencintai sungguh Mana dia dapat dibandingkan dengan diriku yang sudah belasan tahun dibesarkan bersama siow sumu ai Tempo hari aku hampir-hampir dibunuh oleh ih jong hai Berkat Lim Sute yang bersuara sehingga aku tertolong Kejadian ini tak boleh kulupakan selama hidup ini Kelak aku harus membalas kebaikannya Jika dia menghadapi bahaya Biarpun mengorbankan jiwa sendiri juga aku harus menolong dia sekuat tenaga Seng tempo lewat dengan cepat Sekejap saja setengah bulan sudah lalu Petang hari itu gak putkun dan istrinya telah datang lagi Yang ikut datang adalah Loteknau, Lioktai Yeu dan Gakleng Sian Melihat siow sumu ai juga ikut datang Sewaktu menyapa suhu dan sunyo suaranya sampai-sampai rada gemetar Melihat air muka sang murid sudah jauh lebih segar dan penuh semangat Gak hujin mengangguk-angguk dan berkata Anak Sian, coba ambilkan nasi untuk Toa Suko Biarkan dia makan yang kenyang agar nanti dapat berlatih pedang dengan baik Leng Sian mengiakan Lalu membuka keranjang nasi dan mengeluarkan mangkuk dan sumpit Ia isi semangkuk nasi dan berkata dengan tertawa Silahkan makan, Toa Suko Teri Terima kasih, Sahut Leng Ho Utiong Hi, apakah engkau masih demam? Mengapa suaramu gemetar lagi tanya Leng Sian dengan tertawa Ti, tidak apa-apa, Sahut Leng Ho Utiong Tapi diam-diam berkata di dalam hati Bila selanjutnya siang dan malam di waktu makan kau senantiasa mendampingi aku Maka tiada permohonan lain lagi selama hidupku ini Semangkuk nasi itu segera dimakannya Hanya beberapa kali sapu dengan sumpitnya sudah dihabiskan Ku tambahkan nasi lagi, Ujar Leng Sian Terima kasih, sudah cukup, Sahut Leng Ho Utiong Suhu dan Sun Yeo sedang menunggu, lalu dia keluar gua Dilihatnya agak putkun dan istri duduk berjajar di atas batu Leng Ho Utiong melangkah maju dan memberi hormat Rasanya ingin bicara apa-apa tapi mulutnya seperti terkancing dan sukar membuka suara Waktu ia berpaling, dilihatnya Liok Tai Yeo sedang memicinkan sebelah mata padanya dengan wajah berseri-seri Diam-diam Leng Ho Utiong heran, pikirnya, apakah Latsute memperoleh berita apa-apa Sehingga ikut bergirang bagiku gak putkun memandang tajam kepada Leng Ho Utiong Sejenak kemudian baru berkata, kemarin Kin Beng baru pulang dari Tiang An Katanya Dian Perkong telah melakukan beberapa perkara di kota itu Dian Perkong berada di Tiang An Leng Ho Utiong menegas Yang dialakukan tentu bukan perkara baik, sudah tentu, masakah masih perlu tanya ujar gak putkun? Ho Keh Cheng di kota Tiang An, tentu kau kenal bukan ya, murid kenal, sahut Leng Ho Utiong Ho Cheng Chu adalah sahabat baik suhu Beliau tersohor di dunia kangong karena ruyung baja dan tameng besinya Apakah, apakah mungkin Dian Perkong berani menyatroni Ho Keh Cheng gak putkun menengadah memandang awan yang melayang lewat di langit? Lalu katanya dengan perlahan, ya, Jisyo Chia, putri kedua, Ho Cheng Chu baru saja gantung diri kemarin Leng Ho Utiong juga sudah menduga perkara yang dilakukan Dian Perkong tentulah soal pemerkosaan Tapi tak menduga bahwa dia begitu berani menyatroni Ho Cheng Chu yang termasuhur itu Ho Cheng Chu itu lengkapnya bernama Ho Keh An Usianya antara tahun 1950-an, mahir bersenjata tameng dan ruyung baja Ilmu silatnya sangat hebat dan disegani di dunia kangong Tadi gak putkun hanya mengatakan putri Ho Cheng Chu itu mati gantung diri Sebabnya sudah tentu karena telah diperkosa oleh Dian Perkong Hanya saja tidak diceritakan terus terang karena disitu juga hadir Gak Hu Jin dan Leng Sian Namun Leng Ho Utiong sudah lantas tahu duduknya perkara Serunya dengan gusar, keparat Dian Perkong itu benar-benar sudah kelewat takaran berbuat kejahatan dan pantas dibunuh Suhu, kita, sampai disini ia tidak dapat meneruskan lagi Kita kenapa tanya putkun Keparat itu berani main gila di kota Tiang An Terang dia memandang enteng kepada Ho Asan Pei kita, kata Leng Ho Utiong Cuma Suhu dan Sunilu yang berkedudukan tinggi dan terhormat memang tidak perlu mengotorkan pedang untuk membinasakan Jai Hanam itu Sayang kepandayan murid belum cukup sempurna dan bukan tandingan Jai Hanam itu Apalagi murid adalah orang berdosa dan tak dapat turun dari puncak sini Namun kalau Jai Hanam itu dibiarkan malang melintang di kaki gunung Ho Asan kita Hal ini sungguh harus disesalkan Jika kau benar-benar ada kemungkinan membinasakan Jai Hanam itu untuk membalas sakit hati Ho Cheng Chu Sudah tentu aku dapat mengizinkan kau turun dari puncak sini, kata putkun Coba sekarang kau pertunjukkan ilmu pedang tunggal keluarga Ling ajaran ibu gurumu itu Selama setengah tahun ini tentunya kau pun sudah hampir memahami seluruhnya Ditambah lagi dengan petunjuk-petunjuk ibu gurumu nanti Rasanya sudah cukup untuk menandingi keparat si Dian itu Leng Ho Utiong melengap Ia merasa ibu gurunya tidak pernah mengajarkan jurus ilmu pedang padanya Tapi setelah dipikir segera ia paham persoalannya Sesudah percobaan tempoh hari, meski ibu gurunya secara resmi tidak mengajarkan jurus serangan itu Tapi dengan tingkat pelajarannya atas ilmu silat perguruannya sendiri seharusnya dirinya paham di mana letak kekuatan jurus serangan itu Maka Sang Guru menduga selama setengah tahun ini dia sudah dapat menyelami dan meyakinkan jurus serangan itu dengan lebih sempurna Teringat akan jurus serangan ilmu pedang ibu guru itu, tanpa merasa jidatnya lantas berkeringat, alangkah gugupnya dia Maklum, waktu mula-mula dia naik ke atas puncak itu memang dia sering memikirkan dan mengulangi permainan jurus ilmu pedang yang hebat itu Tapi sejak dia menemukan ukiran dinding di gua belakang dan melihat ilmu pedang hoa sampai semuanya kena dipatahkan orang Malahan jurus serangan liai ajaran ibu guru itu pun kalah habis-habisan Mau tak mau dia telah kehilangan kepercayaan atas jurus serangan itu dan sejak itu tak pernah memikirkannya lagi Siapa aduga sekarang Sang Guru telah minta dia mempertunjukkan jurus serangan tunggal itu, katanya jurus itu akan digunakan untuk membunuh Dian Pek Kong Sesungguhnya dia ingin mengatakan jurus itu tak berguna, percuma saja, sebab akan dapat dikalahkan orang Tapi di depan lo Tekno dan Liok Tai Yeu tidaklah pantas menilai rendah jurus serangan ciptaan ibu guru yang sangat dibanggakan beliau itu Melihat sikap Lengho Utiong yang ragu-ragu itu, segera Putkun bertanya, apakah jurus tunggal itu belum kau latih dengan baik? Itulah tidak mengapa Jurus serangan itu adalah inti sari dari ilmu silat loasan pei kita, mungkin luat kamu belum cukup kuat sehingga sukar melakinkannya Tapi lambat laun tentu kau dapat mengatasinya, Tiong Ji, tiba-tiba Gak Hu Jin berkata dengan tertawa Kenapa tidak lekas mengucapkan terima kasih kepada Su Hu? Beliau telah siap mengajarkan Cihi Sin Kang padamu, Lengho Utiong terkesiap Tapi cepat ia pun berkata, ya, terima kasih, Su Hu, dan baru dia hendak berlutut menyembah Cepat Putkun menahannya, katanya dengan tertawa, Cihi Sin Kang adalah inti tertinggi dari lewekang perguruan kita Sebabnya aku tidak mau sembarangan mengajarkan kepada para murid bukanlah karena kepelitanku Soalnya bila sudah berlatih lewekang ini, maka pemusatan pikiran harus kuat, latihan harus giat, sedikit Pun tidak boleh ayah di tengah jalan, kalau tidak tentu akan membahayakan yang melatihnya malah Dari itu, anak Tiong, aku ingin melihat dulu kemajuan ilmu silat yang kau capai selama ini Habis itu barulah aku dapat ambil keputusan boleh mengajarkan Cihi Sin Kang padamu atau tidak Mendengar Toa Suko mereka akan mendapat ajaran Cihi Sin Kang, Sungguh Kagum Lo Teknau, Liok Tai Yeu dan Gak Leng Sianta terkatakan Mereka tahu Cihi Sin Kang itu adalah ilmu lewekang yang maha hebat, termasuk satu di antara ilmu kebanggaan Hoa Sanpei Mereka tahu di antara sesama saudara seperguruan memang tiada seorang pun yang lebih pandai daripada Leng Hoa Tiong, bahwasannya kelak dia yang akan menjadi ahli waris sang guru adalah tidak perlu disangsikan lagi Mereka hanya tidak nyana bahwa begini cepat guru mereka sudah mengajarkan ilmu sakti itu kepada Toa Suhennya Segera Liok Tai Yeu berkata, Toa Suko selalu belajar dengan giat Setiap hari bila aku mengantar daharan ke sini, selalu melihat dia sedang belajar Kalau tidak duduk semadi tentu sedang berlatih pedang Leng Sian meliriknya sambil mencibir, dalam hatinya menggerutu Hektomekar, kau si monyet ini berani bohong, kau memang selalu mengeloni Toa Suko saja Sementara itu Gak Hu Jin telah berkata, boleh lolos pedangmu, anak Tiong Kalau kita guru dan murid bertiga pergi melabrak di Anpek Kong, ku kira masih boleh juga Engkau maksudkan kita bertiga mengerubut di Anpek Kong seorang, Sunilotanya Leng Hoa Tiong Ya, terangnya kau yang menantang dia, tapi diam-diam aku dan gurumu membantu dari samping Ujar Gak Hu Jin dengan tertawa Tak peduli siapa yang membunuh dia, kita akan tetap mengatakan kau yang membunuhnya Agar aku dan gurumu tidak diolok-olok oleh sesama orang Kang O, bagus sekali, seru Leng Sian Jika ayah dan ibu diam-diam membantu, biarpun anak juga berani melabraknya Hektomekar, enak saja kau bicara, omel Gak Hu Jin dengan tertawa Toa Sukomu pernah bergebrak dengan di Anpek Kong sampai ratusan jurus Dia yang cukup kenal di mana letak kelihayan lawan Sebaliknya dengan sedikit kepandayanmu itu dapat berbuat apa? Pula sebagai seorang anak perempuan, nama Jahanam itu saja jangan disebut Jangankan lagi hendak bertemu dan bergebrak dengan dia Habis berkata, seret, mendadak pedangnya terus menusuk ke dada Leng Hoa Tiong Namun sambutan Leng Hoa Tiong ternyata tidak kalah cepatnya Terang, pedangnya segera menangkis, tapi sebelah kakinya juga melangkah mundur setindak Seret-seret-seret, berturut-turut Gak Hu Jin melancarkan serangan pula sampai enam kali Hampir berbareng juga terdengar suara terang-tering-terang Enam kali, setiap serangan ibu gurunya ternyata dapat ditangkis oleh Leng Hoa Tiong Balas menyerang bentak Gak Hu Jin mendadak Ilmu pedangnya lantas berubah, dia membacok dan menebas Yang dimainkan bukan lagi ilmu pedang Hoa Sanpei Segera Leng Hoa Tiong tahu ibu gurunya telah memainkan golok hilat di Anpek Akong Agar dirinya dapat menyelami ilmu golok itu dan memperoleh kera mematahkannya Serangan Gak Hu Jin semakin cepat, di tengah serangan-serangannya itu sudah sukar dicari lubang lagi Ayah, jurus serangan ibu itu memang sangat cepat Tapi yang dimainkan adalah ilmu golok dan bukan ilmu pedang Mungkin golok hilat di Anpek Akong itu pun tidak secepat ini Betapa hebat kepandayan di Anpek Akong itu Masakah begitu gampang untuk menyerang menurut ilmu goloknya Ujar Putkun dengan tersenyum Sebenarnya ibumu juga tidak sungguh-sungguh menirukan ilmu goloknya Hanya dia benar-benar telah mengeluarkan segenap kecepatannya Untuk mengalahkan ilmu golok di Anpek Akong yang memang teramat cepat itu Coba kau lihat, bagus jurus Yew Hang Ligi Kiranya saat itu Leng Houtiong sedang melancarkan jurus serangan itu secara tepat Saking senangnya tanpa merasa Gak Putkun sampai berseru memuji Tak terduga baru saja dia memuji Di sebelah sana serangan Leng Houtiong macet setengah jalan Arahnya menceng, tenaganya kurang sehingga tak dapat menembus jaringan sinar pedang Gak Hu Jin yang rapat itu Wah, salah besar jurus itu, demikian pikir Gak Putkun sambil menghela nafas Dalam pada itu, sedikit pun Gak Hu Jin tidak memberi kelonggaran Seret-seret-seret tiga kali, kembali ia cecar Leng Houtiong sehingga pemuda itu kerepotan menangkisnya Melihat permainan Leng Houtiong itu makin lama makin kacau dan pak keruan Di waktu terpaksa harus menangkis yang digunakan sebagian besar juga bukan jurus ilmu pedang perguruannya sendiri Keruan Gak Putkun mengerut kening dan kurang senang Hanya saja meski permainan pedang Leng Houtiong itu tampaknya kacau pak keruan Tapi dia masih tetap dapat menangkis setiap serangan Gak Hu Jin Ketika mundur sampai di dinding gunung, untuk mundur lagi sudah buntu Lambat laun ia mulai melancarkan serangan balasan Sekonyong-konyong ia mendapat kesempatan Seret, ia gunakan jurus Jong Siong Eng Hik Pedangnya terus menyambar ke pelipis Gak Hu Jin Namun dengan cekatan Gak Hu Jin dapat menangkisnya Menyusul pedang diputar kencang untuk menjaga diri Ia tahu jurus Jong Siong Eng Hik itu mempunyai beberapa serangan ikutan lain yang liai Terpaksa dari menyerang ia berubah menjadi bertahan saja Tak tersangka kembali Leng Houtiong telah memperlihatkan kelemahannya Pedangnya sudah menyelonong ke depan Tapi gerakannya lembat, tenaganya lemah, sedikit pun tidak membawa daya tekanan terhadap lawan Gak Hu Jin membentak, Tiong Ji, seranglah dengan sepenuh hati Pikiranmu melayang kemana dan memikirkan apa berbareng ia terus balas membacok tiga kali Lekas-lekas Leng Houtiong mengiakan sambil berlompatan menghindar Wajahnya kelihatan merasa malu, cepat ia balas menyerang lagi Dari samping, Loh Tekno dan Liok Tai Yeu dapat melihat air muka Sang Guru makin lama makin bersumut Diam-diam mereka ikut merasa takut Mendadak angin berkesiur, Gak Hu Jin berputar cepat kian kemari dengan sinar pedang yang gemerlapan Sehingga sukar dibedakan lagi jurus serangan apa yang sedang dilancarkan Sebaliknya pikiran Leng Houtiong terasa kacau Bila mana dia diserang, selalu timbul pula jurus serangan untuk mengalahkannya seperti apa yang dilihatnya dalam ukiran di dinding gua itu Karena pengaruh pikiran itu, serangan-serangan yang dilakukannya selalu gagal setengah jalan karena dianggapnya toh percuma saja Sebabnya Gak Hu Jin menggunakan serangan kilat maksudnya hendak memancing supaya Leng Houtiong mengeluarkan jurus tunggal keluarga Ling yang tiada bandingannya itu Siapa aduga Leng Houtiong hanya menyambut serangan-serangan itu sekenanya saja Bukan saja pemusatan pikirannya terpencar, bahkan kelihatan cari dan takut-takut Padahal biasanya dia kenal watak Leng Houtiong adalah pemberani Sejak kecil sudah tidak takut kepada apapun juga, kera bertempurnya yang takut-takut sekarang benar-benar tak pernah terjadi sebelumnya Keruan Gak Hu Jin sangat gusar Bentaknya, masih tidak keluarkan jurus serangan tunggal itu Leng Houtiong mengiakan Pedangnya terus menusuk ke depan, gayanya dan tenaga yang dipakai seketika memang tepat seperti jurus tunggal keluarga Ling ciptaan Gak Hu Jin itu Bagus Ruh Gak Hu Jin Ia tahu serangan itu sangat liai, cepat ia mengagus ke samping, pedangnya menangkis sekuatnya dari bawah ke atas Saat itu Leng Houtiong sebaliknya berpikir, ah, jurus ini pun tiada gunanya, percuma saja, tentu juga kalah habis-habisan pada saat itulah tangannya lantas tergetar Pedang terlepas dari cekalan karena sampukan pedang Gak Hu Jin dan mencelat tinggi ke udara Keruan ia terkejut sehingga menjerit kaget Sesudah menggunakan tenaga dalamnya untuk menyampuk mencelat pedang Seng Burit, menyusul ujung pedang Gak Hu Jin sudah lantas menusuk pula dengan jurus tunggal ciptaan sendiri itu Sudah tentu serangan sekarang jauh lebih hebat daripada dahulu, sebab jurus tunggal ini adalah kebanggaannya dan telah diselaminya lebih mendalam selama ini Baik kecepatan dan kekuatannya diutamakan untuk sekali gempur mematikan musuh Rupanya Gak Hu Jin menjadi gemas demi melihat jurus serangan yang dilontarkan Lem Ho U Tiong tadi ternyata sangat lemah Tampaknya seperti jurus ciptaannya itu, tapi sebenarnya sangat berbeda Dalam gusarnya, tanpa pikir ia terus balas menyerang dengan jurus mahalihei itu Walaupun dia tidak berniat membehinasakan muridnya sendiri, serangan Gak Hu Jin itu benar-benar sangat hebat Belum tiba ujung pedangnya tahu-tahu Lem Ho U Tiong sudah terkurung oleh sinar pedangnya Selaka diang diam Gak Put Kun berseru Cepat ia lolos pedangnya lengsian dan melangkah maju Ia khawatir kalau seng istri tak sempat menahan diri sehingga Lem Ho U Tiong dilukai Saat itu keadaan sudah sangat berbahaya, asal ujung pedang Gak Hu Jin mendesak maju beberapa sentil lagi Segera Gak Put Kun sudah siap-siap akan menangkisnya Namun begitu ia pun tidak yakin tangkisannya dapat menyelamatkan seng murid karena dia tahu kepandaian seng istri selisih tidak banyak dengan dirinya Yang dia harap adalah asalkan luka Lem Ho U Tiong bisa diperingan saja Pada saat sekejapan itulah sekonyong-konyong Lem Ho U Tiong juga sudah berusaha membela diri Sekenanya ia ambil sarung pedang yang masih tergantung dinggangnya Ia mendak sedikit ke bawah dan berjongkok miring ke samping Mulut sarung pedangnya lantas dia cungkan ke depan Tepat memapak ujung pedang Gak Hu Jin yang sedang menusuk tiba itu Gerakan yang digunakan Lem Ho U Tiong ini adalah menurut ukiran di dinding buah belakang yang dilihatnya itu Ukiran itu menggambarkan pemain Toya mengacungkan ujung Toya untuk memapak ujung pedang sehingga saling adu senjata Toya keras dan pedang lemas Bila saling mengadu lekang, maka pedang pasti akan patah Lantaran pedangnya telah mencelat Menyusul dilihatnya serangan ibu gunya sudah menyambar tiba lagi Dalam keadaan pikiran kacau dan terpengaruh oleh macam-macam jurus serangan aneh Seperti apa yang dilihatnya di dinding buah itu Untuk menyelamatkan diri sendiri Tanpa pikir lagi dan dengan sendirinya ia terus mengeluarkan jurus serangan Toya menurut ukiran dinding itu Tapi waktu itu dia tak bersenjata Apalagi hendak mencari Toya, sudah tentu tidak ada kesempatan Maka sekenanya dia lantas pegang sarung pedang sendiri dan diacungkan ke ujung pedang Gak Hu Jin sehingga kedua senjata menjadi satu garis lurus Sekali dia menggunakan jurus serangan Toya itu, dengan sendirinya timbul juga tenaga dalamnya Maka terdengarlah suara kret sekali, pedang Gak Hu Jin telah menyusup masuk ke dalam sarung pedang Kiranya dalam keadaan gugup tadi Leng Ho U Tiong tidak sempat putar sarung pedangnya Yang dia acungkan ke depan adalah bagian mulut sarung pedang Maka pedang Gak Hu Jin tidak sampai tergetar patah Sebaliknya lantas menyusup masuk malah seperti pedang itu sengaja disarungkan kembali Gak Hu Jin sampai terkejut, tangannya tergetar sakit Pedang lantas terlepas dari cekalan Ternyata pedangnya sudah kena dirampas oleh Leng Ho U Tiong dengan sarung pedangnya Serangan Leng Ho U Tiong itu masih mencakup beberapa gerakan iringan Waktu itu dia sudah tak bisa menguasai diri lagi Sarung pedangnya masih terus mengacung ke depan ke arah tenggorokan Gak Hu Jin Cuma yang mengancam tenggorokan itu adalah gagang pedang Gak Hu Jin sendiri Kejut dan gusar luar biasa Gak Put Kun, pedangnya terus menyampuk, plak, sarung pedang Leng Ho U Tiong terpukul Sampukan Gak Put Kun itu telah digunakan Cihi Sin Kang yang maha dasyat Seketika dada Leng Ho U Tiong terasa sesak, dia tergetar mundur beberapa tindak dan akhirnya jatuh terduduk Sedangkan sarung pedang itu bersama pedang di dalamnya telah patah menjadi beberapa potong dan jatuh berserakan Pada saat itulah sinar putih berkelebat dari udara, pedang Leng Ho U Tiong yang mencelat tadi sekarang pun jatuh ke bawah dan menancap ke dalam tanah hampir sebatas gagang